hai sobat jumpa lagi dengan saya teo kuadrat di channel youtube rmj garden bisa dilihat di depan layar ada pohon iprik ya teman-teman ini merupakan pohon iprik pucuk merah oh ya ini ini ditanam disini sudah sekitar dua tahun ya teman-teman ini dulunya dari pecah batang dan sempat saya kasih penambahan-penambahan ini agar mempercepat untuk kali ini mau motong-motong ini ya teman-teman ini sudah gandeng udah gabung dan mau konsep-konsep mungkin penambahan ini mau ditempel sini biar lebih bonggut-bonggutnya lebih besar lagi teman-teman ini oke langsung saja prosesnya lanjut agar lebih terlihat ini saya kurang-kurangin dulu daun dan beberapa cabang yang tidak ada ini ya teman-teman lebih teman-teman bisa lebih melihat konsepnya bisa dilihat ini sudah kemakan kawannya teman-teman bisa lepas dulu ini wah udah dalam ini teman-teman oh ya untuk membuat konsep-konsep seperti ini sebaiknya di ini ya teman-teman lakukan jadikan bawahnya ini dulu ini tadinya mau saya pakai buat ngenepin disini tapi sepertinya cukup ini tinggal membesarkan ini saja ini kemungkinan nambah sini atau yang ini nanti sepertinya ini saja biar terlihat lebih membongkil disini membonggul bisa dibantu dipaku ini nanti ini bisa langsung dipaku saja ini karena ini ini masih agak lekuk hahaha mungkin anda nanti cuman sampai sini saja ini juga bisa sekalian ini biar mau lebih cepat membantunya bisa sambil diikat lagi ya teman-teman ini trik ini juga bisa dilakukan untuk mempercepat ya teman-teman karena kadang terlalu lama jika menunggu alami selanjutnya tinggal yang ini teman-teman ya ini nanti bisa untuk tangan pertama ini mungkin kalau udah nyatu disini potong dibuang disini jadi sebelah sini lebih besar dan juga tinggal yang ini teman-teman ini sudah kemakan juga kawannya ini udah nyatu yang ini sepertinya teman-teman ini sebelah sini masih terlalu ramping ini ini rencana mau saya tabungkan ke sini sama ini sama ini buat nambah sini untuk melakukan seperti ini agar lebih cepatnya tuh bisa dengan ditatah ini pohon pokoknya ya teman-teman untuk tata biar cepat nyatu oh iya untuk nata jenis pohon seperti ini sebaiknya dikores dulu ya teman-teman agar kambingnya tidak mengelupas ya teman-teman nanti saat ditatah bisa dilakukan sampai tulang ya natanya bisa dilakukan dengan tatah V seperti ini teman-teman ini untuk penataan seperti ini sebaiknya dilakukan sampai ke tulang ya teman-teman sampai ke dagingnya ke kayunya maksudnya itu akan lebih cepat menyatunya nah seperti ini teman-teman itu cukup dalam itu sampai ini bisa masuk ke tanam ya nah seperti ini setelah seperti ini tinggal proses pemakuan teman-teman bisa dengan dipaku bisa juga dengan diikat untuk pemakuan jika pohonnya masih jika patang ini masih kecil lakukan di sampingnya seperti ini saja teman-teman jangan dipakuan ke patangnya itu resiko manti yang ini dengan cara mencepitnya di jepit kiri kanan ya teman-teman seperti ini oh ya jika udah nyatu paku tidak perlu dicopot ya tidak berbahaya untuk pohonnya cukup aman karena paku tidak akan busuk kalau di dalam pohon akan awet dan juga tidak tainan apa itu tainan bahasa indonesianya yang ini juga bisa dipakai ini nanti mungkin bantu dipaku juga ini ini biarpun masih kecil tapi karena atas bawahnya udah nyatu nggak apa-apa aman langsung dipaku saja bengkok teman-teman bisa diganti bakunya nah yang atas ini bisa sambil diikat ya teman-teman ini juga berfungsi untuk membesarkan tangan kedua ini ini dia sementara prosesnya sudah selesai ya teman-teman mungkin untuk pengarahan akar-akarnya ini sudah dilakukan lain waktu jika pohonnya sudah sehat oke sekian dulu video dari saya teman-teman semoga bermanfaat wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati